Intro Oke, kembali lagi bersama kami di channel teori animator Vovolair Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas tentang proses perubahan Tsunade Mulai dari dia kecil hingga menjadi besar Sebelum lanjut ke pembahasan, alangkah baiknya jika kalian mengklik tombol like dan subscribe Agar kami lebih semangat lagi dalam membuat video menarik lainnya Perlu diingat, kami akan mengadakan giveaway menarik saat channel kami mencapai 200 ribu subscriber Maka dari itu, bantu channel kami dengan cara like, komen, dan share video ini Siapa yang tidak kenal dengan Tsunade, yang menjadi salah satu wanita tercantik di Naruto Bahkan sampai ia nenek-nenek sekalipun Tsunade banyak sekali memiliki fans para kaum lelaki yang kagum dengan kecantikannya Dan itu membuatnya tidak kalah dengan konoichi cantik lainnya, seperti Hinata Nah, ide ini sendiri kami dapat dari request-an teman kami yang berkomentar Tentang tahapan hidup Tsunade dari ia kecil sampai jadi besar Jadi, buat kalian yang ingin request video, tulis di kolom komentar dengan hashtag request ya Karena nanti kami akan buatkan videonya Setelah mendengar request-an ini, kami pun akhirnya mendapatkan 7 tahapan hidup Tsunade Dari kecil sampai jadi nenek-nenek Check this out! Nomor 1, Tahapan Tsunade umur 5 tahun Saat berumur 5 tahun, Tsunade masih memiliki seorang kakek yaitu Hashirama Senju Karena saat itu Hashirama belum meninggal karena sakitnya Sebagai seorang cucu pertama Hashirama, Tsunade sangat dimanja oleh kakeknya itu Dan apa yang ia mau pasti dikabulkan oleh Hashirama Menurut Hashirama, karena Tsunade adalah cucu kesayangannya Dia sering diajak main judi yang membuat pada akhirnya Tsunade mewarisi sifat gila judinya Hashirama Nomor 2, Tahapan Tsunade umur 8 tahun Di umur ini, Tsunade baru lulus Akademi Ninja dan menjadi seorang genin Seperti biasa, seorang genin akan mendapatkan sebuah tim baru Tim ini sendiri terdiri dari 3 genin sebagai murid dan 1 jonin pembimbing atau guru mereka Dan tim Tsunade terdiri dari Jiraya, Orochimaru dan dipimpin oleh Hirozin Sarutobi yang kelak menjadi Hokage ketiga Di sini, Jiraya yang masih kecil sudah mulai jadi mata keranjang dengan mengintip Tsunade mandi Dan akibatnya, Jiraya mendapat pukulan super Tsunade yang membuat beberapa tulangnya menjadi patah Nomor 3, Tahap Tsunade umur 14 tahun Di sini, Tsunade sudah menjadi seorang cunin yang hebat Tsunade juga ikut berperang dengan adiknya Nawaki Dan hebatnya, Tsunade dapat membuat penawar racun yang dibuat oleh Nenek Chiyo Dan mulai saat itu, Tsunade terkenal sebagai seorang ninja medis yang hebat Di usia ini, Tsunade juga kehilangan adik tersintanya Nawaki Yang gugur di medan perang Setelah Tsunade memberikan kalung Hashirama sebagai harapan Kawaki dapat menjadi seorang Hokage nantinya Dan ini membuat Tsunade sangat sedih Yang membuat dia memperhebat lagi jutsu medisnya Supaya ia bisa menyelamatkan orang yang ia sayangi Nomor 4, Tahap Tsunade umur 17 tahun Setelah kematian Nawaki adiknya Tsunade menjadi semakin hebat dengan ninjutsu medisnya Yang ia telah tingkatkan lebih baik lagi Di sini, Tsunade bersama Jiraya dan Orochimaru berhadapan dengan pasukan Hanzo Salamander dari Ame Gakure Dan mereka berhasil mengimbanginya Dengan 3 kuchiyose legendaris, ular katak dan siput Tsunade Jiraya Orochimaru mampu memimbangi pasukan Hanzo si Salamander Dan karena hal inilah, akhirnya Hanzo memberi gelar sanin legendaris kepada mereka bertiga Dan ini membuat nama Tsunade menjadi terkenal di dunia ninja Nomor 5, Tahap Tsunade umur 20 tahun Dalam umur 20 tahun ini Tsunade bertemu dengan sosok pria yang bernama Dankato Seorang jonin dari Konoha Setelah lama saling mengenal dan merasa nyaman Tsunade dengan Dankato akhirnya bertunangan Melihat Dankato memiliki cita-cita yang sama seperti Nawaki Tsunade lalu memberikan kalung milik kakeknya kepada tunangannya itu Dan setelah itu, dalam sebuah perang, Dankato terluka parah Di sana, Tsunade langsung datang untuk menyembuhkan tunangannya itu Namun, takdir berkata lain Dan Dankato tewas walaupun sudah mendapatkan pengobatan dari Tsunade Tangan Tsunade yang berlumuran darah Dan membuat Tsunade jadi trauma Akan darah karena dia gagal menyelamatkan dua orang yang ia sayangi Dan ini menjadi bukti bahwa kalung milik Hashirama memang memiliki kutukan Setelah kematin Dankato Tsunade pergi bersama keponakan Dankato yaitu Suzune Yang dia angkat menjadi muridnya sendiri untuk berkelana Nomor 6, Tahap Umur 50 Tahun Setelah lama berkelana sebagai seorang penjudi yang selalu kalah Tsunade akhirnya bertemu dengan Naruto dan Jiraya Jiraya menemui Tsunade untuk membujuknya menjadi seorang Hokage Namun awalnya dia menolak Tsunade menertawakan impian Naruto yang berniat menjadi seorang Hokage Dan dia memberi tantangan kepada Naruto untuk menguasai Rasengan dalam waktu satu minggu Dan disini Naruto berhasil menguasai Rasengan Naruto juga berhasil mendapatkan kepercayaan Tsunade dengan menyelamatkannya dari Kabuto Dan untuk yang terakhir kalinya Tsunade memberikan kalung Hashirama kepada Naruto Yang pada akhirnya kalung itu malah hancur saat Naruto berubah menjadi Kyuubi saat melawan Pain Nomor 7, Tahap Umur 70 Tahun Di umur 70 Tahun, Tsunade malah tambah awet muda loh Tidak seperti Mete Rumi yang menjadi seorang nenek-nenek Disini Tsunade masih ada di Konoha dan menjabat sebagai tetua Konoha Yang akan menasihati Naruto sebagai Hokage saat itu Jika Tsunade menjadi awet muda terus-menerus Kira-kira kapan ya Tsunade akan menjadi nenek-nenek atau mati? Apa kalian ada yang tahu? Coba kalian tebak ya Nah itulah pembahasan kami mengenai tahap hidup Tsunade dari ia kecil sampai menjadi besar Jika kalian ada yang ditambahkan tentang kisah hidup Tsunade lainnya Tulis jawaban kalian di kolom komentar di bawah ya Terima kasih telah menonton Sampai berjumpa kembali di video selanjutnya Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton!